warna putih dan terdapat nomor rumah dan jendela juga pintu masuk sebagai sirkulasi rumah dan pencahayaan alami ya hai, kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 5x6 meter ya langsung saja ke gambaran dena rumahnya rumah ini memiliki panjang 6 meter dan lebar 5 meter dengan pembagian sebagai berikut pada bagian depan rumah terdapat garasi yang menjadi satu dengan pintu masuk dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 1,4 meter dan di sampingnya terdapat juga halaman depan sebagai area vegetasi masuk melalui pintu masuk terdapat ruang tamu yang menjadi satu dengan ruang dapur yang hanya diberi sekat kayu dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 3 meter setelah itu di bagian kanan terdapat juga kamar tidur utama dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter di depannya terdapat kamar anak dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter di samping kamar anak terdapat kamar mandi dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1 meter ya sekian untuk lantai satunya selanjutnya kita akan naik melalui tangga dan kita akan melihat kamar yang ketiga disini naik melalui tangga terdapat kamar yang ketiga dengan ukuran panjang 3,6 meter dan lebar 3 meter setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut ya ini dia simulasi dari desain rumahnya pada bagian depan rumah terdapat garasi yang menjadi satu dengan pintu masuk tanpa teras dan pada dindingnya di depannya juga dicat dengan warna putih dan terdapat nomor rumah dan jendela juga pintu masuk sebagai sirkulasi rumah dan pencahayaan alami untuk rumah setelah itu untuk menutup atapnya menggunakan kanopi juga pada bagian samping kanan pintu masuk disini di dindingnya diberikan tempelan batu alam andesit sebagai pemanis tampilan rumah juga terapat jendela sebagai pencahayaan alami dan sirkulasi pada ruangan dan disini juga terdapat halaman depan kecil sebagai penghijauan dan area vegetasi untuk rumah setelah melihat dari bawahnya selanjutnya di bagian atas disini dicat dengan warna putih tetapi diberikan aksen garis dengan warna abu-abu agar memberi kesan rumah tampil lebih modern serta terdapat juga disini jendela pada bagian ini ya setelah kalian melihat tampak depannya selanjutnya kita akan masuk melalui pintu masuk dan disini masuk melalui pintu masuk terdapat langsung ruang tamu yang menjadi satu dengan ruang dapur dengan sekat kayu agar ruangan memiliki area nya sendiri pertama kita akan membahas ruang tamunya dulu disini pada ruang tamu menggunakan lantai kayu dengan terdapat sofa memanjang dengan satu sofa kecil sebagai pelengkap area teruang tamu dan disini cukup sederhana dengan dinding yang dicat dengan warna putih juga ada dinding yang diberikan tempelan wallpaper bermotif segitiga dengan warna biru agak cerah agar ruangan terkesan modern juga dan disini di dindingnya juga terdapat TV pada area dinding ruang tamu ya sekian untuk ruang tamunya selanjutnya kita akan keluar dan kita akan melihat ruangan yang di samping sekat yaitu ruang dapur disini pada dapur terdapat kitchen set dengan menghadap ke kamar mandi agar mendapatkan area yang sedikit lebar untuk memasak dan disini di kitchen set nya dominan berwarna coklat cerah ya sederhana saja untuk dapurnya selanjutnya kita akan melihat ruangan yang di samping dapur yaitu kamar tidur utama selamat menikmati disini pada ruang tidur utama di bagian bawah lantainya menggunakan juga lantai kayu dengan terdapat interior kasur dengan kapasitas untuk tidur satu orang juga di bagian bawahnya terdapat karpet dan lemari serta juga lemari sepatu dan terdapat juga meja kecil dan lampu tidur untuk di bagian kanan kasurnya serta di depannya terdapat jendela sebagai area sirkulasi pada kamar dan pencahayaan alami pada kamar ya sekian untuk kamar utamanya selanjutnya kita akan melihat ruangan yang di sampingnya yaitu kamar tidur anak disini pada kamar tidur anak masuk melalui pintu kita langsung melihat interior kasur dengan set lemari juga raknya untuk menaruh barang-barang anak lainnya disini pada kasur hanya berkapasitas untuk tidur satu orang dengan bagian bawah pelangkan kasurnya juga dimanfaatkan sebagai rak untuk menaruh mainan anak juga disini terdapat meja belajar untuk anak belajar serta terdapat karpet di bagian bawahnya untuk dindingnya disini pada kamar anak dicat dengan warna biru itu agak cerah juga pada dinding sebelahnya ada yang diberikan wallpaper kartun agar memberi kesan lebih ceria pada kamar tidur anak ya sekian untuk kamar tidur anaknya selanjutnya kita akan keluar dan melihat ruang kamar mandi yang ada di samping kamar tidur anak selamat menikmati selamat menikmati disini pada kamar mandi terdapat kloset dan juga shower dengan area terpisah pada area shower memiliki ketinggian yang beda guna membedakan area basah dan area kering pada kamar mandi dan untuk dindingnya disini ditempeli dengan tempelan keramik juga terdapat gantungan berfungsi untuk menaruh alat-alat mandi ya sekian penjelasannya untuk kamar mandi selanjutnya kita akan keluar dan melihat ruangan yang terakhir yaitu ruang tidur yang ketiga yang berada di atas disini pada ruang tidur yang ketiga masuk melalui pintu masuk terdapat interior kasur dengan kapasitas tidur untuk dua orang juga lemari dan meja rak tv serta di bagian bawah kasurnya terdapat karpet dan untuk lantainya disini menggunakan lantai kayu juga sama seperti lantai di bagian bawahnya dan pada dindingnya disini dicat dengan warna light steel blue juga terdapat kiasan dinding sebagai pelengkap pemanis ruangan dan jendela sebagai sirkulasi untuk ruangan ya sekian penjelasanku untuk simulasi yang bisa aku berikan semoga bermanfaat dan dapat memberi inspirasi ya sekian referensi rumah yang bisa aku berikan semoga bermanfaat dan jika ada salah atau saran bisa diberitahu lewat kolom komentar dan jika teman-teman ingin dibuatkan request design rumah bisa tulis di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya